Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anakku siswa kelas 3 SMK YPM 1 semoga pada kesempatan ini pada detik ini pada hari ini kita semua dalam keadaan siha wal afia amin Allahumma amin pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin masalah KNU kalau minggu kemarin masalah Khito NU kalau sekarang masalah Mabadik Khaira Umah atau prinsip-prinsip tentang umat yang terbaik yaitu pada Muqtamar NU yang ke-13 1935 ada sebuah hasil keputusan alim ulama di Lampung pada tahun 1992 mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas dan karakter warga NU jadi sudah dirumuskan membuahkan hasil tentang masalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas dan karakter warga NU ada pun dasar yang menjadi dalil daripada Mabadik Khaira Umah yaitu pada surah Al-Imran ayat 110 Bismillahirrahmanirrahim Kuntum Khaira Umatin Ukhrijat Linnasi Takmuruna Bilma'ruf Watanhaun Adil Munkar Al-Ayah Jelaskan Kuntum Kalian semua Khaira Umatin itu sebaik-baik umat Ukhrijat Linnasi yang dikeluarkan untuk manusia dengan tujuan Takmuruna Bilma'ruf yaitu Memerintah hal-hal yang baik Watanhaun Adil Munkar dan mencegah dari hal yang munkar Sekarang tentang masalah Mabadik Khaira Umah atau prinsip umat yang terbaik itu ada beberapa butir yang pertama Aswidku yaitu sebuah kejujuran nanti penjelasannya di bawah yang kedua Al-Amanah Wal-Wafa'bil Ahdih Al-Amanah Amanah Terpercaya Wal-Wafa'bil Ahdih dan memenuhi janji Lebih jelasnya nanti di bawah Yang ketiga Al-Adalah yaitu berbuat adil Yang keempat yaitu Al-Ta'awun saling tolong-menolong saling bantu-membantu Dan yang kelima adalah Al-Istikomah yaitu Istikomah atau kontinu Untuk penjelasan yang lima butir ini Yang pertama Masalah Aswidku sebuah kejujuran Jadi sebuah kejujuran itu maksudnya ada kesamaan antara isi hati ucapan dan perbuatan Apa yang disampaikan dengan perbuatan dengan isi hati itu ada kesamaan mencocoki Jadi dibahasakan Malam ternyata ternyata ketika dicek kenyataan yang ada tidak ada kenyataan berarti ucapan saya tidak tidak jujur kenapa? Karena apa yang saya sampaikan tidak mencocoki dengan kenyataan Kalau memang isi hati ini maunya ke kanan ternyata apa yang saya sampaikan ke kiri atau ternyata apa yang saya kerjakan ke kiri Oh berarti ini tidak tidak jujur namanya karena tidak ada kesamaan tidak ada keserasian atau tidak mencocoki Jadi jujur itu itu sebuah kesamaan isi hati ucapan dan perbuatan itulah termasuk prinsip yang pertama asyid jujur jadi warga NU warga nahudhin atau semua siswa yang berada di naungan NU ini harus mempunyai prinsip jujur yang pertama ini termasuk prinsip mabadi khairi umah prinsip-prinsip umat yang terbaik yang menjadi dasar daripada prinsip yang pertama yaitu asyid jujur itu juga diambil dari Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Tawbah ayat 119 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taquwaha wakunuma as-sodikin Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman jadi tujuannya orang-orang yang beriman yang pertama ittaquwah bertakwalah kepada Allah orang yang beriman laki-laki maupun perempuan dimanapun berada yang pertama ittaquwah bertakwalah kepada Allah taquwah itu adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya itu namanya taquwah imtisal awamir itu mengenjauhkan semua perintah Allah wajtinabun nawahi dan menjauhi semua larangannya wakunuma as-sodikin dan jadilah engkau sebagai orang-orang yang jujur atau bersamalah dengan orang-orang yang jujur ini termasuk perintah Al-Quran perintah Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini ayat atau bahsulah 119 yang menjadi dasar daripada as-sidku termasuk termasuk prinsip paling baiknya umat selanjutnya macam-macam dari kejujuran ini ada beberapa macam atau beberapa bagian yang pertama kejujuran dalam sikap bersikap apa adanya tidak dibuat-buat jadi sikap kita ini memang ya apa adanya kita tidak membuat-buat ketika dalam hal ini seperti itu sikap kita kebijakan kita ketika dalam hal itu yang juga seperti itu tidak dibuat-buat bukan karena si A, si B dan seterusnya jadi sikap kita memang karena itu kenyataannya bukan karena dibuat-buat selanjutnya kejujuran dalam ucapan seperti tadi yaitu sesuai antara isi hati perkataan dan perbuatan seperti yang saya sampaikan bahwasannya informasi contohnya informasi itu informasi itu ada kalanya ini ada tiga bagian ada kalanya memang jelas jujur seperti Al-Quran dan Hadis jadi Al-Quran dan Hadis itu sebuah info tapi sudah jelas jujur tidak ada kemungkinan bohong tidak ada Al-Quran dan Hadis yang kedua ada informasi ada info tapi jelas dusta seperti ucapan Firqoh Mu'tazilah yang mengatakan bahwa alam ini kodim umpamanya atau ada dengan sendirinya tidak mungkin karena alam itu mesti ada yang menciptakan yang ketiga info itu ada dua kemungkinan kemungkinan jujur kemungkinan benar kemungkinan tidak orang itu dikatakan jujur kalau memang antara apa yang disampaikan dengan kenyataan itu sesuai seperti tadi contoh gampangnya saya mengatakan bahwa di pasar ada kecelakaan di pasar ada banjir ketika di cek ternyata memang banjir ternyata memang ada kecelakaan selanjutnya kejujuran dalam perbuatan artinya sesuai antara perbuatan sehari-hari dengan isi hati apa yang kita kerjakan memang yaitu isi hati kita bukan mengada-ada jadi bukan mengada-ada terus kejujuran dalam pemikiran artinya kita senantiasa berpikir secara objektif bukan subjektif jadi kita ini cara berpikir secara ya secara husnudon secara baik dari penjelasan di atas macam-macam kejujuran masalah pengertian jujur maka ada aplikasi hidup yaitu bersikap jujur dimanapun dan kapanpun jadi kita sebagai siswa yang berada di sekolah naungan ulama umpamanya kita dimanapun harus jujur kapanpun juga jujur kita berada di tempat ini dan itu jujur siang malam juga jujur jadi kapan saja dan dimana saja harus jujur mungkin untuk masalah mabadi khairul umah atau prinsip umat yang terbaik sementara ini yang bisa saya sampaikan adapun berikutnya mungkin pertemuan mendatang jika ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga ini maaf dan berokah akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati